kita copy program ini ke program yang baru new project disini kita buat car to integer car to integer jadi kita buatkan disini kita copy, bawah ini aja kita copy nanti kita pindahkan sebenarnya ini kalau seandainya misalnya sudah pastilah file itu ada sudah pasti file itu ada dan nama file nya juga pasti pas ini gak perlu ini jadi program membaca file itu cuma ini aja jadi bisa kalian lihat bahwa programnya sebenarnya seri singkat jadi sekarang kita buat lah file ini test character to integer jadi kita bikin file dengan nama test character to integer biar aku bikin dulu notepad nya jadi file baru ini misalnya kita buat 1 1 kemudian 2 3 4 file nya berisi angka lalu ini simpan dengan nama seperti di nama file kita tadi di tempat pemkom si oke kemudian disini test garis karakter to integer titik text nah jadi ini udah tersimpan seperti ini kita simpan dia nah sekarang kita kembali ke devc kita coba yang ini kemudian execute compile dan run kita buat namanya disini tadi udah lupa lagi aku ya kartu integer ya karena keluar disini angka angka 1 2 3 4 nah udah nah berarti sebenarnya dapatnya karakter itu disinilah ini disinilah dia ini dapatnya disitulah dia yang dapat tadikan angka 1 angka 2 angka 3 angka 4 seperti itu cobalah sekarang kita buatlah satu penyimpanan data sebenarnya apa yang kita dapat tempat itu jadi misalnya saya buat kelompok karakter string lah seharusnya saya mau pastikan dulu lihat disini karakter kemudian ya test lalu 20 lah kita 50 kayak gini aja lah kemudian integer untuk index tempat penyimpanan itu nah sekarang kita simpan kita simpan ini mulai dari sini kita mulai indeks sama dengan 0 kemudian kita simpan lah yang ini tadi karakter yang ini yang dapat ini di test itu dimasukkan ke test indeks indeks itu yang didapat ini tadi karakter yang didapat ini kemudian indeksnya ditambah seperti itulah nah sekarang disini sebelum ditutup filenya kita coba tampilkan lagi yang test tadi nah jadi tambah satu indeks lagi saya bikin ide nah kayak gini indeks juga dari sini tempat saya menulis for ide sama dengan 0 ide lebih kecil dari indeks dan ide ditambah tambah kemudian tampilkanlah seperti itu juga put karakter dalam kurung test kemudian dalam array ide ini seharusnya sama dia jadi nanti akan keluar lagi 1 2 3 4 nah kita mau lihat sebenarnya ini nanti apa dia kan gitu kita coba jalankan dulu ini kita compile dulu mana tahu string string kita ini salah ternyata gak salah nah keluar sini 1 2 3 4 1 2 3 4 supaya nampak bedanya kita buat pemisah disini pemisahnya print format garis nya pindah 2 kali kebawah kayak gini supaya dia nanti ada spasinya nah ini kan ada ini kan 1 2 3 1 2 3 ini kan kebawah dia seperti itu nah berikutnya kita mau lihat sebenarnya yang dapat ini apa ini apa sebenarnya yang dapat ini kayak gitu jadi karakter yang kita dapat ini kita masukkan ke satu bilangan ke tempat nilainya berapa sebenarnya nilai sama dengan integer dari tes id supaya nampak dia berbaris-baris lah saya copy lagi ini sekali lagi gitu maksud saya jangan dia tumpuk satu tempat saya copy lagi sekali lagi nah kemudian disini diterjemahkan dia nilai tadi ya yang ini nilai nilai lah saya bikin jangan pulang nil ya kan nilai 4 ini saya geser kemarin nilai ini adalah integer kemudian kita mau lihat bahwa sebenarnya nah jadi yang ini jangan jorok kali disini nah sekarang kalian lihat di layar sekali ini kalau kita jalankan ini saya bikin pemisahnya lagi bahwa angka yang kita print yang kita simpan itu lihatlah compile and run nah yang ini dia jadi saya besarkan ini dengan cara sebenarnya yang kita baca itu adalah 49 32 32 32 32 50 32 32 32 32 51 32 32 32 32 52 lalu ini minus 1 itu end of file ini nah berarti sebenarnya angka itu bukan angka tapi dia karakter kayak gitu jadi disini harus kita buat bagaimana caranya supaya yang 32 tadi tidak diperhitungkan sekarang kalau 32 ini kita kita buang if nilai tidak tidak sama dengan 32 nah gitu ya tanda tidak sama dengan seperti ini tidak sama dengan 32 kalau tidak sama dengan 32 tampilkan kayak gitu coba kita lihat ini bukan 21 yang 32 begini maksud saya tidak sama dengan 32 tapi 32 ini bilangan nah sekarang ternyata disini 49 50 51 52 padahal padahal seharusnya 1 2 3 dan 4 berarti nilai ini tadi ya nilai ini tadi sebenarnya harus dikurangi nilai ini tadi harus dikurangi dengan 48 coba kita kerjakan lagi nah keluar disini 1 2 3 4 nah bedanya 1 2 3 4 disini adalah karakter 1 2 3 4 disini itu adalah bilangan integer nah sekarang kita mau lihat bilangan ini tadi kalau misalnya kita buat 1 disini variable kita buat ya total 1 dan total 2 nah disini total 1 sama dengan 0 dan total 2 juga sama dengan 0 kemudian yang ini kita jumlahkan yang ini yang ini kita jumlahkan ini total 1 sama dengan total 1 ditambah dengan nilai yang ini juga yang ini juga dijumlahkan kemudian disini kita print total 1 lalu supaya nampak ini perbedaannya lagi saya copy lagi ini kemari supaya ada spasinya nah terjalankan compile and run nah jadi sekarang kita lihat wah ini total 2 sama dengan 0 salah lah ini oh ini kan belum dihitung disini copy aja tadi gitu dia nah sekarang kita lihat compile and run nah ini 500 ini 39 ini pun salah juga sebenarnya ini kenapa karena ini kan tidak sama dengan 32 disini nah minus 1 ini inilah sekarang positif 49 ini kenapa ini udah positif 48 tambah minus 1 jadi positif 49 sehingga dapatnya disini sekarang dijalankan 1 2 3 4 jumlahnya adalah 10 nah persoalan yang sekarang penjelasan kita ini adalah bahwa apa yang kita simpan di file itu itu adalah karakter nah kalau kita mau menjumlah-jumlahkan kita harus merubahnya dulu izin bertanya pak ya silahkan setelah kita jumlahkan di hasil output tadi di file itu akan berubah atau tidak pak setelah kita jumlahkan di output tadi kan sudah terjumlahkan nah di file yang kita simpan di awal itu apakah itu berubah kita masih berada di di program ini kecuali kalau ini kita simpan ke file file yang ini ini kita copy ini sekarang sekarang saya ke ke depsi yang ini kemudian saya buat di bawah ini nanti maksudnya ini seribunya maksudnya ini seribu datanya kita kan cuman 4 digitnya ini file pointer sudah ada ini kita copy lagi kita bikin disini nama yang baru tes new lah nah gini nanti kita tengok apa isinya yang new ini gitu kita write kemudian kita lihat lagi ini kan gak perlu lagi gak usah null lah anggap ada semuanya hapus nah lalu sekarang ini harus diisi ke data dulu ini kan isi data dulu kita isi data data id diambil dari nilai nah gini dia diambil dari nilai nah berarti data ini sudah terisi sudah terisi ambil ini yang ini sinilah kemudian masukkan ke pointer nah kayak gini lalu close nah udah close nya disini udah selesai ini gak usah lagi oke jadi sekarang file ini nanti berisi bilangan integer nah gitulah file yang kita buat pasti teks juga tersimpan disana tapi gak apa-apa kita coba ya kan kan bisa aja extension aja teks dia kan kita bikin lah jangan lebih beda teks bil nah gini lah oke sekarang kita coba compile dulu atau ada yang salah oh gak ada yang salah execute compile and run udah gak nampak disini kan gak apa-apa sekarang kita lihat di di ah ini test new test new ini adalah bilangan file nah ini inilah hasil kerjanya kita lihat ini gimana melihatnya open with gak mau dia karena ini gak bisa dibaca ini bilangan 1 2 3 4 disini gak bisa dibaca karena dia itu adalah integer ini namanya kalau di komputer itu file of integer sementara ini file of text file of character ini gak bisa dibaca dia kalau mau membacanya ada cara khusus membaca file of integer gak sempatlah kita urusin itu oke jumpa lagi di meja ujian terima kasih selamat pagi selamat pagi